Perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia akan dikelar sekitar 10 hari lagi. Hingga pekan ini, Presiden Jokowi mengonfirmasi kehadiran 17 negara peserta G20. Dengan adanya kepastian kehadiran dari 17 negara anggota, Indonesia patut bersyukur karena penyelenggaraan G20 ke-17 dilaksanakan di tengah situasi dunia yang multikrisis. Invasi Rusia ke Ukraina hingga pandemi COVID-19 yang belum berakhir jadi tantangan terbesar bagi Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk menyusaskan acara tingkat tinggi ini. Kesuksesan KTT G20 di Bali nanti akan jadi pembuktian bagi Indonesia menempatkan diri dalam posisi strategis baik di kawasan juga dunia. Di G20 tinggal tiga yang belum. Nanti akan saya telpun untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17, 18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali. Artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Tidak mudah bagi Indonesia menyelenggarakan KTT G20 di Bali di tengah situasi dunia yang tidak kondusif. Kesepakatan dan deklarasi akan sulit dihasilkan. Namun sebagai negara yang komitmen dengan sikap non-block dan bebas aktif, harus ada upaya dari Indonesia agar kesepakatan dan deklarasi yang sudah berjalan di antara anggota G20 tetap berlaku atau tidak dibatalkan. Paling tidak, hal tersebut bisa menjadi prestasi dan kehormatan bagi Indonesia sebagai presidensi G20. Sebagai organisasi yang mewakili 70% penduduk dunia serta 80% perdagangan dan ekonomi dunia, keberhasilan KTT G20 di Indonesia akan memberikan dampak bagi ekonomi Indonesia.